Hai, balik lagi di channel Esther Wijaya, yuk masuk! Hari ini aku bakal review produk DD Cream, ini dari Wardah Kalau dari packagingnya, ini kayak begini packagingnya Jadi di tangan aku, ini packagingnya, jadi aku pegangnya kayak gini Cukup kecil ya, tapi BB Creamnya Wardah yang lebih kecil Ini DD Cream, seginilah ya Disinanya ada tulis Wardah C-Defense with Vitamin C Jadi semua rangkaian Wardah yang warna kuning itu Jadi dia tuh gak cuma DD Cream, dia ada yang lain-lain juga Aku lupa, ini gambarnya disini Jadi dia, itu rangkaiannya semua warna kuning Dan itu rangkaian khusus Vitamin C, begitu Dan ini DD Cream with high grade Vitamin C Excellent antioxidant, helps to brighten skin, smooth and evenly skin tone Jadi meratakan warna kulit Lalu kayak mencerahkan kulit dan melebutkan kulit, begitu katanya Dan ini ada SPF 30 PA++, gitu Dan netonya ada 20ml Ini belakangnya tuh seperti ini Kalau belakangnya itu, ini nomor 1 light Dia ada 2 warna, mungkin light sama Nanti aku, ini dia tulis di description box warna ya Dia klaim, Wardah C-Defense Daily Defense Cream Dengan high grade Vitamin C Cream dengan tekstur lembut dan nyaman di kulit Merupakan kombinasi lightening, tabir surya Dan antioxidant untuk kulit tampak lebih bercahaya Jadi disini dia ada skincare ya Mengandung vitamin B3 Yang membantu membuat kulit tampak lebih cerah Jadi mencerahkan Dilengkapi dengan alatoin sebagai anti-iritan Anti-iritan tuh yang anti-iritasi mungkin ya Vitamin E sebagai antioksidan yang membantu menjaga elastisitas kulit Serta SPF 30 PA++ Yang membantu memberikan perlindungan optimal terhadap sinar UV Hasilnya, kulit tampak lebih cerah dan halus dengan roda Dengan rona merata roda Nah, dan ini tuh diproduce by PT Paragon Technology and Innovation Tangerang Indonesia Dan disini ada label halalnya Ini tuh ya, isinya agak menipu gitu loh Kalau kalian lihat kayak gini ya udah biasa aja Tapi kalau di belakang sinar matahari itu kelihatan semua isinya Isinya tuh kayak cuma segini aja gitu loh Bener Disini, kalau disini, disini masih ada isinya Sini masih ada isinya Tapi isi penuhnya segini Jadi kayak mungkin isinya stuck dari sini gitu Ininya kopong gitu Lalu aku bakal coba dan kasih lihat teksturnya Ini dia tutupnya main buka Agak susah bukanya ya Itu berarti dia bagus Ini tutupnya main buka Dan aku bakal coba taruh di tangan aku segini Ini kalau aku blend pakai jari hasilnya kayak gini Ini sih jelas-jelas beda banget sama ini ya Sama BB Cream BB Cream itu tebal Kalau ini dia itu sangat cair Bukan sangat cair seperti air ya Maksudnya coverage-nya itu sangat-sangat teringan Nih Kalau BB Cream aku bawa sampai segini Dia masih kelihatan tebal Kalau ini dia udah kelihatan hampir menyatu dengan tangan malah Jadi tuh Nah Udah hampir menyatu dengan tangan Dengan waktu yang cepat Jadi ini membuktikan Kalau dia itu Sheer coverage Jadi di Cream kan lebih banyak skincare ya Gitu Nih Udah deh Udah cukup menyatu Jadi bisa dilihat dari yang tadi Dia itu Itu warna light Dan dia itu cocok di kulit aku Dan dia itu tipis banget Dan juga waktu dioles langsung cepat menyatu dan merata begitu loh Kalau BB Cream waktu kita oles kayak gini Dia masih ada coverage yang tebal Ini enggak Jadi untuk kalian yang berharap untuk coverage tinggi Mending pakai foundation atau BB Cream Jadi di Cream enggak ada kayaknya Sekarang aku udah pakai Bando Dan aku bakal pakai ini di muka aku Lalu aku pakai sekitar segini deh Sekitar Satu pancetan Terus aku total Di semua Muka aku Lalu aku akan blend Pakai sponge aku Yang aku udah potong setengah ini Bisa dilihat Waktu di blend itu Dia langsung Ya coverage-nya Enggak begitu ada Nih aku deketin ya Dia membuat kulit agak glowing sih Mencerahkan sih menurut aku Iya ya tadi Karena dia Nih Ini sebelum Ini sesudah Sebelum sesudah Jadi ini agak putihan Ini yang biasa Dia bener-bener Coverage-nya tuh Tipis Tipis-tipis yang pernah ada Gak begitu menurut aku Coverage-nya itu Hampir gak ada Menurut aku Kalau menurut Kalau menurut aku pribadi Coverage-nya itu Ibaratnya Kalau foundation 10 per 10 Kalau ini kayak 2 per 10 gitu Dan ini di blend-nya Mudah Gampang banget Ini aku ada bekas jerawat Tetep gak ketutup Gak ketutup Jadi samar doang Tapi gak ketutup Jadi aku merasa kulit aku Bener-bener glowing nih Ini kalau gak diset Pakai bedak ya Tapi kulit aku berminyak Jadi aku harus set ini Pakai bedak Kalau kalian bisa lihat Ini bener-bener Dia kasih efek yang glowing Di muka aku Dan muka aku Emang menjadi lebih putih Daripada sebelumnya Sebelumnya kan agak gimana gitu ya Sekarang jadi lebih putih Glowing Berarti Klaim-klaim dia tuh bener Lightening iya Mencerahkan iya Tapi kalau antioksidan Aku masih belum merasakan ya Dan ini gak diset Pakai bedak Dia agak sedikit Lengket-lengket Begitu Jadi kalau menurut aku Memakai didikrim Harus set pakai bedak Supaya dia gak Gak meleleh Begitu Dan juga enak banget Dipakai di muka Berasa gak pakai apa-apa Di muka kayak pakai Pelembab gitu doang Set pakai bedak ya Mina Supaya dia Gak kemana-mana Soalnya kulit aku tuh Berminyak Tuh kalau diset pakai bedak Mina Glowingnya langsung hilang Gak begitu deh Kalau kalian yang suka glowing Mending jangan set Tapi aku merasa Yang di Eclipse Indonesia ya Aku merasa Mending kalau pakai yang Sesuatu yang base ya Cukup cair Set pakai yang padat Supaya yang cair itu Gak berpindah-pindah gitu Jadi glowingnya masih ada sedikit Cuman gak sekencang tadi Dan ini Bener-bener enak banget Dipakainya Berasa bener-bener Gak pakai apa-apa Sama sekali di kulit aku Nah Untuk uji ketahanannya Aku itu Pakai ini Kalian bisa lihat Di video ini Di sini Ini adalah video Yang aku review Bedak Mina Yang ini Uji ketahanan dan review Nah Disitu di review bedak ini Ada uji ketahanan juga Kalian bisa lihat Di D-Cream ini Uji ketahanannya Gimana di video itu Karena waktu aku pakai bedak ini Base-nya itu Aku pakai di D-Cream ini Begitu Jadi kalian bisa lihat Di video yang itu Hasilnya ketahanannya Seperti apa ya Jadi ini aja Video aku Semoga membantu kalian Untuk Tau lah Beli produk apa Mana yang bagus Begitu Dan juga Jangan lupa like Video ini Kalau kalian suka Comment Kalau ada saran dan kritik Untuk membangun channel ini Dan juga subscribe Untuk tonton video aku Lebih banyak lagi Oh iya Jumat Lusa nanti Main-main lagi Kesini ya Kita mau Makan yang Pedis-pedis Kalau gitu Segitu aja Bye-bye Sampai jumpa Juntur Sampai jumpa